Main jahil langkung buat nantangin hantu Kalian pernah ngalamin gak? Di bulan Januari kemarin, pas liburan semester Keluarganya Kak Bagas keluar kota untuk kunjungi nenek dan kakeknya Sedangkan Kak Bagas memilih gak ikut karena kesibukannya di kampus Nah cerita horor bermula, di suatu malem Kak Bagas gabut banget nih Sosoan, pengen main jahil langkung di balkon Untungnya gak terjadi apa-apa Tapi karena gak ada apa-apa, Kak Bagas ini malah nantangin Dia bilang, ngapain aku main kayak ginian? Emang setan itu ada ya? Kalau ada, pasti udah gue kentutin tuh Nah, di malem yang sama dia main jahil langkung Dia lanjut nugas Di malem itu, Bagas gak sendirian Masih ada ART-nya yang bernama Mbak Mus Nah, malem itu, pas Bagas lagi fokus ke laptopnya Di ujung matanya tuh dia ngeliat Ada cewek badannya tinggi gede, rambutnya diikat ke atas Kak Bagas pikir itu adalah Mbak Mus Di sini Kak Bagas mulai merinding Terus nih, ada sosok yang teriak di telinganya Amung penakut Kak Bagas kaget sampai-sampai laptopnya jatuh Habis itu, di pintu belakang kayak ada yang gedor-gedor Kenceng banget suaranya Terus nih, di atap rumahnya Kayak ada yang ngelemparin kerikil berkali-kali Dan di saat yang bersamaan Kak Bagas ngeliat ada ular gede banget Tapi kepalanya manusia Dia datang dari arah pintu depan Nah, pas mau kabur lewat pintu belakang Dia ngeliat pocong Pokoknya horor banget deh malam itu Pas lagi panik-paniknya, Mbak Mus dateng Mukanya ini santui banget Terus dia bilang ke Kak Bagas Bagaimana mas? Masih mau kentutin saya? Abis itu Mbak Mus ketawa lebar Serem banget terus nih Dia lari kenceng banget keluar rumah Dan sampai sekarang gak ada kabarnya Terima kasih telah menonton!